Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih, makin keren dan makin estetik Nah, kalau 1200 poin dari jam 3 sampai jam 9 malam susah juga kadang-kadang Ini cuma dapetnya 135 ribu Lumayan sih sebenarnya Cuma susah, susah Lagi sepi, sepi Ini kita mau main ke grup-grup in In driver Maksim nggak mau murah Mumpung tanggal ganjil nih teman-teman Ngayap aja udah, kemana kayak kita dapet Pokoknya nggak karuan dah hari ini Bensin udah penuhi, ini pikiran kita mah Mau kemana kayak kita jabanin pisan Widih, langsung ke menteng cuy Oke, kita hajar aja langsung Depan Sotomi Oke Pak sebentar Ya, nggak siap ini orang Udah jalanannya sempit Orderannya nyambung-nyambung Cuma jemputnya jauh-jauh Kayak nggak ada driver lain aja ya Biarin sih, nggak apa-apa buat saya terus Biar saya aja yang gak cor Dikata maruk ya maruk Emang dia bunyi sendiri Kita mau apain Kemarin kita lagi cari-cari Ya susah banget Sekarang mah giliran bunyi Udah serok-serokin baik gitu mah Ya kita mau tapi mikirin temen ntar Kalau kita ketemu Kita tanyain Udah dapet berapa tong Kita kata gitu Kita yang sabar Coba kesana dulu gitu Ya kesyukur-syukur mah Kita ada rejeki Banyakan Kita bagi kopi lah Secangkir Kan seneng temen gitu Kan di posisi saya di kokas nih temen-temen Di kokas itu Saya berharap ya temen-temen Jangan nongkrong lagi Atau mangkal di depan pintu masuk Ini buat driver-driver yang jauh sama kokas ya Biasanya belum paham deh Karena kita sudah diprotek Jadi diprotek sinyal kita Disini kita nggak bakalan dapet ke dalam temen-temen Itu udah bakalan susah Nggak bakalan dapet Meskipun dapet itu secara keberuntungan aja ya Satu dua lah Tapi nggak mungkin Nggak ada dapet sekarang begitu temen-temen Dan kita itu bisa dapet Kalau posisi kita adanya di seberang Di seberang kokas Atau posisi kita ada di Di belakang kokas itu bisa dapet Tapi kalau kita di depan Itu percuma kita bikin parkir disitu Nyalain aplikasi Nggak bakal masuk Jadi buat temen-temen nih Yang dimanapun yang berada Saya info aja Itu memang sudah diprotek Seperti di Pasaraya Blokem Pasaraya Blokem itu juga diprotek Temen-temen nurunin aja Belum tentu bisa geser disana Dapet lagi ntar Kalau temen-temen udah Puter Itu udah pasti dapetnya disitu lagi Tetap Orderan tetap Apa dapet Intinya jangan Di jalanan membuat macet itu Makanya diprotek Disitu nggak akan ada dapet orderan Gitu temen-temen Sekarang saya sudah mau memasuki jalan Cisadani Di daerah Cikini ya temen-temen Ini masih terpantau aman jalurnya Tidak macet Memang agak sedikit nyaman temen-temen Kalau di daerah kisaran Cikini Nggak terlalu macet-macet Batko sore Oke temen-temen Posisi saya sudah sampai di Monas Dan saya dapet Loncatan Lumayan jauh ini Padahal dari tadi Emang nggak berhenti sih Orderan Cuma loncatannya Ke Cilandak Barat Wah lumayan cuy Hargo jepe lah Kelar tam orderan yang online Satu orderan offline Yang offline-nya sekitar Tadi berapa Rp50.000 Jadi saya baru dapet Rp250.000 kurang Ya Rp250.000 lah Sama uang tip Sekarang udah jam 8 Pas keluar tadi jam 2 Jam 2 siang Ya memang sepertinya Emang agak berat-beratnya Di kemacetannya ya temen-temen Tapi kalau kita keluarnya siang Atau Pagi-pagi juga macet Siang Siang itu sepi banget Sepi banget Makanya yaudah Saya putusin Keluar agak sore sedikit Nggak apa-apalah Macet-macet Ya mudah-mudahan nanti malamnya Dapet Argo-argo Kakap gitu Ya kalau nggak kakap Ya ikan tuna Ikan tuna ya Ikan taus Begitu ya Pokoknya yang begitulah Nah saya abis makan Di warteg ini Di wartegnya Di daerah Di Ciputat temen-temen Jalan Raya Ciputat Makanya saya nggak berani Kalau untuk lepas Tanpa orderan Sarah Takutnya Dapetnya Dapet ke Ciputat Macet banget Di depan kita tuh Masih Merembet itu jalanan Udah kayak cecek Merembet Itu kalau kita lihat Yang ke arah Ciputat Ya temen-temen Ya Parah banget ya Jadi lebih baik Saya melipir dulu Ke arah Cilandak Town Square Mudah-mudahan sih Nggak dapet ke Ciputat Kalau dapet pun Ya mau nggak mau Dicancel lah Nggak mungkin kita Nyelesain Jalur-jalur Seperti ini Ini masuk di jalur Fatmawati Agak kualahan juga Temen-temen Kalau lagi tanggal sepi Karena ada MRT Di atas itu Jadi Nggak ada pergerakan Beda dulu Sebelum ada MRT Mungkin Mungkin ya Saya dulu Malu belum menarik Saya menarik Baru setahun ini Kemungkinan Katanya sih Katanya rame Rame banget Tapi nggak tau Kalau sekarang Memang yang saya rasain Kalau tanggal sepi itu Ya paling Kita bermain Di Jipete Dapatnya Di Jipete Aman lah Dan sekarang Saya masih Memasuki MRT Blok A Stasiunnya Jadi saya masih Kosong temen-temen Belum dapet Penumpang Ya ini kita Ngeset arah pulang Aja Ya ini apa Mungkin temen-temen Taksi berbasis Online Akan Mulai Perlahan Agak Reduk nantinya Kalau udah Misalnya MRT Dimana-mana Dan ini kan Seperti Bluebird aja Bluebird itu Si burung biru Itu lebih Canggih lagi sekarang Online yang ada Offline yang ada Terusnya Dia Tahun ini aja Meluncurkan 250 Kendaraan Listrik Nah itu kabarnya Seperti itu Temen-temen Jam 10 Kurang Seperempat Tembus juga Dapet ke Komplek DPR Emang-emang Lagi ditungguin Nyangkut juga Lagi ke dalam Laki tapal Bad jalan kemarin Pokoknya Mantep hari ini Mantep Mantep Jurusannya yang mantep Alur-alur ceritanya Meskipun macep Ya banyak cerita lah Di jalan Ya udah Ngendon akhirnya Di pangkalan Ya gurih banget ini kita mah Ini namanya Pangkalan Sugih Duit Kalau kata orang Jawa Sugih Duit Oke temen-temen Malam ini Ya Kalau udah sampe Kalibata ya kita ngopi-ngopi aja Tadinya Dapet orderan terakhir Masuknya ke DPR Kan Mantep banget tuh Udah Kita ngopi-ngopi Sampai Nyalain lagi Ngesetnya ke Bogor Oh udah dapet Kalau ke Bogor Mau ngeset ke bandara Ya pasti dapet Takutnya Saya tuh Kalau ke bandara tuh Males pulangnya aja Kalau udah malam gitu Jalanan Penuh sama truk Mendingan saya ngeset ke Bogor Kalau ke Bogor kan Saya mah kadang-kadang Saya pulang ke Bogor Saya kadang Ya pokoknya Nginep di Bogor Bisa gitu temen-temen Saya mah pulang Ke arah sana Nah misalnya Dapet lagi ke Jakarta Ya syukur tidur di rumah Jakarta Gitu ceritanya Nah alhamdulillah kita mah Ini malam juga Biar kata ketemu Bensin Sama Makan Buat Anak-anak juga Jajan di rumah Lumayan lah Nggak ngarep-ngarep Lebih banyak lah Malam ini kita Ya yang penting Berkah Halal Halal Ini kerjaan yang halal Kita jalanin aja Dengan setulus hati Tapi alhamdulillah Tapi alhamdulillah sih Tadi nggak ketemu Hargo-hargo 14 16 Kalau ketemu Mak kacau banget Itu kita Yaudah oke temen-temen Vlognya Segitu aja Mungkin nggak menarik Menarik amat Ya tapi Setidaknya Ada bahan juga Buat ke vlog kita Oke terima kasih Saya tutup dulu Dengan mengucap Wassalam Wuhui Ini kita udah sampai mana Ini kita Oh udah sampai rumah Eh vlognya udah ditutup Udah biarin aja Biarin manteng aja Ini dulu video Biar kalian Saya doain juga dah Kalian biar berkah Rejekinya lancar pada ya Yang nonton video saya Yang terutama Yang pada subscribe Rejekinya pada Lancar banget Beep